assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya akan buat part 2 dari cara membersihkan goresan-goresan pada helm kita ya teman-teman tentunya ini goresan-goresan yang sangat susah dibersihkan menggunakan sabun makan tetapi dengan tips yang saya bagikan ini bisa dipraktekkan teman-teman secara langsung tanpa membeli lagi tapi kita gunakan alat-alat yang ada atau alat barang bekas ya di rumah kita untuk digunakan untuk praktek teman-teman ya jadi seperti ini ya goresan-goresan yang umum kita jumpai kepada helm helm ya teman-teman jadi ini bisa pada saat diparkir atau pada saat kita gunakan itu tergores dengan benda-benda lain sehingga mengakibatkan goresan-goresan warna hitam ya untuk sekali lagi teman-teman kali ini saya bagikan adalah cara untuk membersihkan goresan-goresan hitam seperti ini ya bukan untuk mengembalikan luka ya kalau luka helm kan memang karena terkena benda yang kiranya tajam dan dapat merusak permukaan cat ya tapi kalau goresan-goresan seperti ini hanya di permukaan dari klirnya saja jadi kita bersihkan menggunakan alat yang saya praktekkan nanti ya pokoknya ikuti terus video ini jangan sampai ketinggalan jangan lupa like dan subscribe video ini supaya saya tetap bisa membagikan tips-tips yang yang bermanfaat buat teman-teman Oke jadi seperti ini ya teman-teman Oke setelah sekiranya kita sudah review helmnya jadi kita langsung aja ke prosesnya teman-teman dan cara yang pertama yaitu kita siram helm dengan air ya teman-teman tapi jangan lupa untuk dilepas semua dari busa-busa helm bagian dalam kita bilas dengan air dulu sedikit saja selanjutnya yaitu kita gunakan pasta gigi untuk membersihkannya ini seperti video saya sebelumnya ya manfaat pasta gigi ya untuk mempersihkan ya memang sangat terbukti pada video saya yang sebelumnya ya kita bisa lihat di beranda saya Hai setelah itu kita gosok menggunakan sikat Oke untuk luka yang hanya sedikit itu tidak memerlukan tenaga yang ekstra teman-teman tapi untuk goresannya sekiranya agak sulit untuk dibersihkan jadi kita gunakan cara untuk menekan kita tekan jadi ada penekanan sedikit supaya cepat hilang teman-teman jadi kita lakukan seperti ini untuk bagian-bagian yang sekiranya ada goresan warna hitam Oke kita Zoom aja biar teman-teman tahu bukti dari real apa enggaknya yang saya praktekkan ini ya lihat ini warnanya hitam dan gosok kita gosok secara terus-menerus dengan didampingin dengan tekanan ya teman-teman ya kita tekan kita lihat permukaannya menjadi kembali semula seperti ini jadi kita ikuti terus sampai akhir kita selesaikan dulu prosesnya dan jangan lupa teman-teman untuk mencobanya sendiri di rumah daripada kita memerlukan biaya yang lebih lebih baik kita gunakan tips dari saya tidak memerlukan banyak biaya teman-teman lakukan juga pada permukaan permukaan yang lain ya teman-teman jadi seluruh helm ini sekiranya selesai dan kita ulangi apabila ada bagian yang yang tertinggal simak video ini sampai selesai ya oke selamat menikmati 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 oke sekarang sudah selesai teman teman kita bilas seperti ini untuk bagian yang luar ya tapi ini saya juga akan membersihkan bagian dalam dan kacanya juga ternyata ada goresan teman teman cara yang pertama yaitu kita buka dulu baut dari penutupnya kita lepas dua-duanya kita lepas dua-duanya kita buka ternyata kotor sekali kita bersihkan juga sebenarnya ini cukup dengan sikat saja tak perlu dengan pasta gigi karena ini sifatnya sangat sementara ya kotorannya tidak menempel seperti goresan-goresan yang ada cukup dengan sabun saja teman teman oke nanti kita lanjut ke bagian kaca setelah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah sekian selesai sekarang adalah bagian kaca ya kita liat kacanya ternyata juga ada goresan untuk teman teman tanda kutip sekali lagi bagian mengikuti sampai selesai bagian kaca ini yang bisa dibersihkan hanya bagian yang ada noda hitamnya tapi kalau untuk memutihkan kaca atau menggilapkan kaca seperti semula tidak bisa yang jelas kalau sudah ada goresan di kaca itu tidak bisa dikembalikan dengan cara seperti ini hanya untuk membersihkan kalau untuk cara mengembalikan kaca bagaimana kembali semula mungkin ada tips yang lain bukan pada tips yang ini ini sudah membersihkan dari goresan yang berwarna hitam setelah itu kita bersihkan sekalian aja kacanya setelah itu kita jemur teman teman karena adanya proses penggunakan air ternyata di dalam helm tersebut juga basah walaupun sedikit kita jemur dengan cara terbalik nanti oke semua sudah selesai dan kita lihat hasil akhirnya teman teman jadi seperti ini hasil akhirnya dari helm yang saya bersihkan tadi gores-goresan hilang memang benar-benar hilang kalau gores-goresan warna hitam seperti itu ya jelasnya bukan goresan yang seperti luka pada helm kalau jelasnya luka yang masuk ke dalam cat terlalu dalam itu tidak bisa dikembalikan dengan ini keseluruhan dengan cara outlet paint yang jelas hanya ini untuk membersihkan helm terlihat kembali seperti baru tetapi untuk luka yang jelas tidak bisa ya untuk tanda kutip teman teman aja jadi silakan teman teman mencoba di rumah dan semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share video ini apabila bermanfaat buat teman teman semoga juga bermanfaat untuk teman teman yang lainnya oke sekian video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan loncengnya supaya teman teman bisa mendapat notifikasi dari video-video yang saya buat selanjutnya jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker jaga kebersihan sampai jumpa pada video selanjutnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax